Diduga menjadi penyebab rusaknya jalan, sejumlah truk tambang overtonase berhasil ditindak tim gabungan Nisub dan Satpol PP Ponrogo. Sejumlah sopir memilih kabur meninggalkan truknya. Seperti inilah penindakan yang dilakukan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pembangun Praja Kau Faten Ponrogo di Jalan Raya Ngebel, Desa Sedah, Kecamatan Jenangan Ponrogo. Dalam penindakan tersebut, sebanyak delapan truk bermuatan pasir ditindak dikarenakan membawa muatan melebihi tonase. Bahkan beberapa truk ditemukan tanpa adanya sopir. Diduga, sopir melarikan diri mengetahui adanya penindakan tersebut. Kepala di Suponrogo, Endang Retno Bulandari menjelaskan, operasi gabungan tersebut untuk mengurangi potensi kerusakan jalan akibat kendaraan dari tambang. Sopir truk dilakukan perindakan di tempat dan muatan yang dibawa juga harus diturunkan sesuai dengan batas tonase. Karena ini teknologi sudah canggih ya, jadi antar teman itu mereka sudah WA-WA, sehingga mereka berhenti di sebelah sana sudah. Jadi seperti itu. Ini tadi kita kan di sana ya, di mulutnya sana. Berhenti di sini, makanya ini kita tarik ke sini. Nah, seperti itu. Makanya minggu depan kita akan melakukan evaluasi, rapatkan untuk kita membangun strategi yang seperti apa. Sehingga nanti biar jeralah intinya begitu. Karena itu kalau kita terus melakukan seperti itu ya, kita ini tenaga kita juga habis ya. Ya, kita harapkan ini nanti adalah kesadaran dari seluruh masyarakat yang menggunakan jalan, terutama sopir-sopir yang mengangkur. Endang menambahkan, ke depan pihaknya bakal membuat regulasi dan strategi agar para sopir tidak membawa muatan yang melebih tonase, serta menindak tegas sebagai efek jerah. Ega Patria, JTV, Ponrogo.